Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalukum Bagaimana kabarnya anak solih dan solihah Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Hari ini kita belajar kembali Al-Islam bab 8 Perilaku Terpuji Tolong Menolong Tujuan pembelajaran siswa dapat mengetahui Cara bekerjasama dan saling tolong-menolong dalam kebaikan Tolong menolong Tolong menolong adalah sikap saling membantu dalam kebaikan Tolong menolong harus dilakukan dimanapun kita berada Tolong menolong dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan dimana saja Di rumah, di lingkungan, maupun di sekolah Satu, tolong menolong di rumah Contohnya, membantu pekerjaan orang tua Menolong adik yang sedang kesulitan Dua, tolong menolong di lingkungan Contohnya, membantu gotong royong di lingkungan sekitar Bekerjasama membantu membersihkan masjid Tiga, tolong menolong di sekolah Contohnya, bekerjasama membersihkan kelas Bekerjasama membersihkan halaman sekolah Anak yang suka tolong menolong Pasti disenangi semua orang Dan memiliki banyak teman Allah SWT juga menyayangi anak yang suka tolong menolong Ayat tentang tolong menolong Terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 2 Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan Kesimpulan Alhamdulillah, hari ini kita telah mempelajari perilaku terpuji tolong menolong Mudah-mudahan kita semua dapat mempelajarinya kembali Dan dapat kita praktekan ke dalam kehidupan kita sehari-hari Bunda Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton